Sekawan limu punya arti dua, dalam bahasa Indonesia bisa diartikan sebagai lima sekawan, sedangkan dalam bahasa Jawa basically artinya empat tapi lima. Judul tersebut memang klop membawa aruh cerita yang tentang persahabatan sekelompok anak muda yang naik gunung yang dibalut oleh elemen horror, karena salah satu diantara mereka adalah demit atau hantu. Bayu Skak dalam penyurtaan horror pertamanya ini, memang bermain-main dengan mitos ataupun anekdot-anekdot horror yang dikenal masyarakat, terutama Jawa Timur dan orang yang hobi naik gunung. Pun begitu, lewat pesannya, film ini juga punya implikasi yang menurutku cukup bikin sedih terkait orang-orang yang datang ke gunung lalu hilang. Pada cerita kali ini, Bayu juga kembali ikut main peran. Dia sebagai Bagas, protagonis cerita yang pergi naik gunung Madiopuro bersama teman kampusnya, Leni. Biasalah anak muda, pengen nembak demenannya itu di puncak gunung, pas sunset ataupun sunrise. Tapi karena dua mahasiswa ini baru pertama kali naik gunung, mereka nggak tahu kalau di gunung banyak ponce marah. Maksudnya, banyak aturan-aturan. Nggak boleh nengok ke belakang, harus naik berkelompok, nggak boleh jumlahnya ganjil. Maka Bagas dan Leni bergabung bersama dua pendaki lain. Diki yang ngakunya mapala dan tahu persis jalan ke atas lewat mana, serta Juna yang, kasian banget nih, dia ditinggal oleh kelompoknya. Di perjalanan, lalu mereka mau tak mau harus nambah satu anggota lagi, karena ada pendaki bernama Andrew yang tergeletak kelelahan. Nah, setelah itulah, satu persatu kelompok mereka mulai diganggu oleh The Meat. Bagas yang nggak tahu kebawah gebetan dan teman-teman sepedalannya itu diam-diam punya beban masa lalu yang berat, mulai curiga ada The Meat di antara salah satu dari mereka. The Meat yang mengundang semua kejadian aneh kepada mereka semua. Nah, sebelum bahas Bagas dan kengkawannya di hutan, aku mau point out dulu yang pertama menarik perhatianku, yaitu setting podcast yang membungkus cerita. Jadi, petualangan Bagas di hutan itu ceritanya diceritakan kembali oleh Bagas yang diundang sebagai bintang tamu di acara podcast. Film ini dibuka di studio podcast tersebut. Aku nontonnya tuh, wah ini kayak Let's Night with the Devil kemarin nih. Bedanya kan film itu settingnya di acara live talk show televisi. Aku penasaran mau dibawa kemana setting podcast ini oleh sekawan limo. Apakah nanti Bagas akan ada konflik dengan lawan bicara yang juga skeptis, atau bakal ada petunjukan horror beneran, ya kan, kayak di horror karya sinis Australia tersebut, apa gimana pokoknya. Nah, dibandingkan demikian, ternyata sekawan limo tidak menggunakan setting studio podcast live-nya sebagai device horror atau drama, tapi dipungsikan lebih untuk sarana penyampai komedi. Sesekali kita berpindah dari kejadian di hutan, kembali ke studio saat dua host podcastnya memantik kelucuan dari reaksi dan komentar mereka terhadap cerita Bagas. Kadang, terasa dua host ini seperti perpanjangan dari reaksi kita. Kadang juga mereka seperti ikut memancing pandangan kita soal siapa yang hantu di antara kelompok Bagas. Tapi ya, sering juga mereka ini ya komedi aja gitu, sampai-sampai aku jadi gak yakin apakah karakter mereka yang host itu cuma pura-pura konyol supaya perbincangan terdengar menarik oleh pendengar mereka, atau memang karakter mereka didesain sekonyol itu dari awal. Mungkin yang kedua ini jawabannya, mungkin memang sekedar lucu-lucuan. Karena daging sebenarnya cerita, toh ada pedang kelompok Bagas di hutan. Sungguh sebuah grup yang colorful, kalau boleh dibilang. Mereka mungkin gak semuanya likable, tapi tetap menarik. Karena sesungguhnya itu mereka baru kenal, ya kan, kecuali Bagas dan Lenny. Tapi kita bisa merasakan pelan mereka ya jadi kayak teman beneran. Lengkap, saling ejek, dan saling berdebat. Ini yang bikin mereka connect ke penonton. Dinamika mereka, interaksi mereka. Cowok yang hobi naik gunung pasti pernah punya modus ngajak cewek ke gunung kayak Bagas ke Lenny. Aku pun relate sama Lenny, ya kan. Yang walau dia tuh gak bisa bahasa Jawa, tapi kalau diajak ngomong dia ngerti. Aku juga gitu kalau udah urusan bahasa Sunda ataupun bahasa Jawa itu sendiri. Kalau di circle teman-teman ada yang ngomong pake bahasa tersebut, aku cuma bisa ngangguk-ngangguk. Dan kalau ikutan nyeletuk pun yang keluar ya bahasa Indonesia. Nah begitulah, urusan bahasa yang digunakan, sepertinya ini jadi icing on the cake dari gaya humor film ini. Bahasa dan gaya khas pergaulan Jawa Timur itu bukannya jadi penghalang, namun jadi persona tersendiri. Dan film ini paham bagaimana menempatkan suara-suara tersebut. Delok-delok lucunya misalnya. Film memang terbuild up ke tebak-tebakan siapa yang hantu di antara mereka. Dan untuk menyamarkan jawaban tersebut, film ini kinda bersandar kepada joke yang bercandain fisik. Like, ada yang diledek karena jelek kayak Hanuman misalnya. Tapi disitu juga lah relate-nya. Karena kita belum bisa dibilang temenan akrab sama orang, kalau belum bisa saling hina, saling bercanda gitu. Film ini tunjukin terjalinnya persahabatan dari sana. Disamping juga dari adegan emosional yang bakal datang di babak ketiga nanti. Yang sebenarnya agak aneh itu justru Yumiya Bagas sebagai karakter. Aneh dalam sens, posisi karakter utama itu aneh gitu. Tapi film ini punya langkah untuk berkelit around keanehan tersebut. Si Bagas ini memang bakal menyadari suatu pembelajaran. Yang serunya memang diambil sebagai pemaknaan dari larangan mitos naik gunung. Akan tetapi, teman-temannya lah yang harus ngepus diri dan mental mereka untuk ikut menyadari dan mengambil aksi terhadap penyadaran tersebut. Sementara Bagas sudah berdamai dengan pembelajaran tersebut bahkan sejak cerita dimulai. Kayaknya aku jarang nemu film dengan naskah yang perlakuan karakter utamanya di posisi seperti ini. Dibilang lemah karena karakternya gak ada plot atau gak berubah, ya gak juga, dia berubah. Tapi dibilang dia yang ngalamin, ya gak juga, teman-temannya yang harus menertaskan masalah mereka masing-masing. Bagas ada di sana untuk mengingatkan mereka saja. Nah, film juga berusaha memainkan posisi aneh Bagas ini sebagai hal yang membuat karakternya somewhat suspicious. Bagas yang gak diganggu hantu dibikin jangan-jangan dialah hantu di grup mereka. Justru sekarang duang berkelit kita-kita sebagai pemulas yang jadi sempit. Susah untuk gak nyengkol spoiler ketika justru revealingnya itu tempat makna, gagasan utama, dan pesan cerita berada. Film ini juga mengutar diri sepenuhnya bersandar kepada revealing tersebut sebagai momen dramatis. Makanya aku gak mau bahas banyak soal jangan melihat ke belakang dari mitos tersebut. Aku justru ingin fokus kepada implikasi yang sama menyedihkannya. Yaitu di awal film, saat masih di pos depan, Bagas dan Lenny melihat banyak sekali foto-foto pengunjung pendaki yang hilang naik gunung. Mereka sendiri juga nanti bakal ngerasain tuh gimana seramnya terserat di gunung dan bisa dibilang nyaris hilang juga. Ya kan? Dan itu bukan exactly karena hantu. Tapi akhirnya mereka bakal resolve problem mereka. Sesuatu yang tidak berhasil dilakukan oleh korban-korban yang hilang yang lain. Sedihnya tuh disini. Berarti kan kalau banyak yang hilang, banyak banget pendaki yang naik gunung dengan bawaan masa lalu yang berat sekali seperti karakter di film ini. Dan bahkan mungkin sebagian dari orang yang hilang tersebut seperti Lenny. Yang sengaja naik gunung untuk mengakhiri capek dirinya gitu. Makanya gunung sering jadi simbol pencarian menemukan diri. Tempat mengadu saat hati galau. Bukan sekedar tempat romantis nembak cewek doang. Gunung bisa jadi adalah tempat yang entah itu kita berhasil menemukan kembali diri kita atau jadi tempat terakhir kita mencari. Yang kita lakukan saat meraki gunung bukanlah menaklukkan gunung tersebut. Melainkah menaklukkan diri kita sendiri. Berdamai dengan diri kita sendiri. At best, film ini dengan narasi jangan menoleh ke belakangnya tersebut. Bisa berfungsi sebagai semangat untuk tidak lari dari masalah. Dari masalah lu atau masalah lu. Bahkan mungkin ini bisa jadi cerita asli Indonesia yang anti-suicide. Serta yang duluan muncul sebagai film anti-judi online. Pesan film ini baik sekali pokoknya. Meskipun cara penyampaiannya masih bisa diperdebarkan lagi. Menurutku film ini mengambil jalur yang repetitif dalam mencapai puncaknya tersebut. Bagas punya 4 teman. Masalahnya masing-masing itu ada 4 biji. Berarti ada 4 kali metode yang sama yang kita lihat dilakukan oleh film dalam menceritakan penyadaran karakter-karakter tersebut. Alhasil film ini memang punya nada emosional positif yang tinggi menjelang akhir. Tapi karena diceritakannya hanya bergantian, dia jadinya repetitif sehingga temponya agak drag mencapai penutup cerita. Yang sekali lagi penutupnya itu kita dikembalikan ke setting podcast. Kali ini settingnya difungsikan sebagai salahna konklusi romantis yang manis meski tetap lanjut dengan vibe horror komedinya. Bahan-bahan lacikan film ini sebenarnya bagus. Memadukan misteri, horror santuan-antuan, komedi persahabatan dengan pamukas emosional note yang tinggi. Belum lagi konsep naik gunung dengan segala mitosnya. Kulisan bahasa udah gak jadi soal. Penonton kita kayaknya gak peduli deh sama language barrier. Ya kan gak kayak penonton Amerika Sono yang baca subtitle aja males. Bahasa justru jadi identitas dan persona tersendiri untuk memperkaya perbendaraan penonton. Cuma memang penceritaannya agak kikuk. Yang masih bisa dimaklumi juga ketika sebuah film mengusung banyak konsep. Seperti disini tuh ada podcast lah, ada desain yang membuat penonton nebak-nebak lah. Ada 4 orang disini ya yang harus digali setidaknya. Bukan hanya pada akhir cerita tapi juga basic di sepanjang durasi. Sementara juga ada satu protagonist utama yang harus dicuatkan juga. Film ini kebetulan mengambil jalur yang aman, yang repetitif. Resulting ke tempo yang lebih draggy, alih-alih. Ya potong kompas berani ambil arahan yang lebih garang gitu. Aku berikan 5,5 dari 10 benang emas untuk sekawan limu. That's all we have for now. Kalian punya gak sih pengalaman naik gunung yang seru dan kalau bisa yang horror? Silahkan share di komen. Jangan lupa hit like dan subscribe sehingga ketinggalan review-review dan playthrough lain. Kunjungi MyDirtSheet.com untuk review yang lebih detil. Atau kalau bisa kunjungi StoneMyDirtSheet di cipta lokal.com. Ada banyak kaos dan penak-penak custom yang unik. Mulai dari film, musik, game, hingga wrestling. Thanks for watching. Remember in life, there are winners and there are losers. Jangan lupa like, share dan subscribe ya.